Hai pasukan robot, angkat tangan, petugas polisi koban disini Gawat, mereka punya senjata listrik yang sangat kuat Kalau begini terus, kita akan tertangkap Aku tidak mau tertangkap lagi, berusaha lah Pak Polisi Genji Hai guys, nama aku Genji Aku adalah seorang polisi yang bertugas di kota Sakura Sehari-hari aktivitasku adalah patroli untuk menjaga keamanan di kota Sakura Tapi hari ini ada yang berbeda, aku diminta balik ke kantor polisi koban cepat-cepat Ada kasus serius yang harus aku tangani dengan segera Dan disinilah cerita dari video ini dimulai Ibu Polisio, aku sudah sampai Akhirnya kamu datang juga Polisi Genji Ada kasus gawat yang harus kamu tangani dengan cepat Ada kasus apa Ibu Polisio? Bisa kamu jelaskan sekarang? Baiklah, begini laporannya Ada warga kota Sakura yang menghilang tiba-tiba Namanya Ibu Kazue Sepertinya Ibu Kazue ini diculik Kami sudah mendapatkan rekaman CCTV yang ada di sekitaran kota Aktivitas terakhir Ibu Kazue kami lihat ada di Cat Cafe Mari kita lihat bersama Awalnya Ibu Kazue berjalan memasuki Cat Cafe Di sini terlihat ia sedang berjalan sendirian Tidak ada tanda-tanda orang yang mengikuti Ibu Kazue Lalu dia terlihat sedang berbicara dengan client cafe Sepertinya dia berbicara untuk memusah minuman Karena di sini terlihat Ibu Kazue sedang minum minuman hangat Sampai di sini tidak ada hal-hal yang mencerigakan Kami hanya bisa melihat aktivitas Ibu Kazue sampai sini Karena tiba-tiba CCTV Cafe mati Dan sampai sekarang Ibu Kazue menghilang Oh begitu Jadi Ibu Kazue hilang secara misterius ya? Bisa dipastikan ini adalah kasus penculikan Baiklah, aku sudah mengerti Ibu Polisio tenang saja Akanku tangani kasus ini Tidak perlu khawatir Aku akan segera menyelidikinya Dan pasti menangkap pelakunya Serahkan padaku Polisi Genji siap bertugas Izin pamit Aku akan menuju Cat Cafe sekarang Untuk menyelidiki dan mengupas tuntas Kasus penculikan Ibu Kazue Baik, mohon bantuan Pak Polisi Genji Demi keamanan dan keselamatan seluruh warga kota Sakura Pak Polisi Kendriki Mohon bantuanmu juga Tolong terus monitor keadaan CCTV di kota Sakura ini Jika ada yang mencurigakan Tolong laporkan padaku Baiklah, serahkan padaku Terima kasih Pak Polisi Kendriki Baiklah, kalau begitu aku jalan dulu Tetap berhati-hati dan terus waspada Oke, waktunya aku sekarang menuju Cat Cafe Huh, dasar penculik Berani-beraninya ia menculik warga kota Sakura Ia akan berhadapan denganku Akanku beri pelajaran Lalu kutangkap Dan kumasukkan ke dalam penjara Oke, ini tempatnya ya Hmm, sebaiknya aku cek bagian sini dulu Mungkin saja ada jejak yang bisa kutemukan Baiklah, di sebelah sana ada jalan Hanya ada tiga jalan yang bisa dilalui di sini Harusnya ada jejak mobil sepenculik sekitaran sini Baiklah, kalau gitu kita langsung aja menuju Cat Cafe Oh, ternyata sudah ditutup oleh garis polisi ya Baguslah, area sudah steril Hop, waktunya kita masuk Hmm, tidak ada yang boleh lepas dari penglihatan kita Aku harus mengeceknya dengan baik-baik dan juga teliti Cuma ada satu jalan masuk menuju cafe Sepertinya jalan masuk ini hanya bisa dilalui oleh dua orang Oke, kita coba telusuri masuk ke dalam Jalannya cukup panjang dan estetik ya Berkelok dan juga melingkar Nah, ini dia Disinilah terlihat di rekaman CCTV tadi Dari sini Ibu Kazue terlihat berjalan masuk Tapi hanya terlihat sendirian Tidak ada yang membuntutih Oke, kita reka ulang saja Lalu Ibu Kazue berinteraksi dengan pelayan cafe di sini Ia memesan minuman hangat dan duduk di sana Kalau ini apa ya? Sepertinya ini hanya jejak kucing dan juga tempat parkur main kucing Hmm, apa yang bisa aku temukan di sini? Petunjuk mungkin atau sejenisnya? Sepertinya tidak ada Coba aku cari petunjuk di luar Siapa tahu ada yang bisa aku temukan di luar Aku harus mulai dari mana ya? Ah, coba dari pepohonan itu Di dalam pohon-pohon mungkin Disembunyikan, tersembunyi, atau apa ya? Ayolah, berikan aku petunjuk Ah, sepertinya kosong Tidak ada apa-apa juga di sini Di dalam bangunan sana sudah kita cek Dan tidak menemukan apa-apa Apa benar Ibu Kazue itu menghilang di Cat Cafe ya? Hmm, coba kita putari Aku tidak menemukan jejak atau petunjuk apapun di sini Lagi pula di CCTV cuma ada di sini Lalu Ibu Kazue masuk ke dalam Dan CCTV-nya rusak Ah, aku jadi super bingung nih Puter otak, puter otak, puter otak Gimana ya? Sudahlah, coba kita cek lagi aja di sekelilingnya Bagaimanapun juga Kita tidak boleh pulang dengan tangan kosong Coba cek di parkiran sini Apakah ada sesuatu yang bisa kita temukan di parkiran? Hmm, coba lihat kanan, lihat kiri Sepertinya tidak ada apa-apa Pak Polisi Genji Pak Polisi Genji Hei, seperti ada yang memanggil nama aku Siapa ya itu? Sepertinya itu Yuta deh Ah benar, itu Yuta, Mio, dan juga pasukan bocil Hei, Yuta, Mio, pasukan bocil Sedang apa kalian di sini? Kami hanya kebetulan lewat Pak Polisi Genji sedang apa di sini? Aku sedang menyelidiki kasus hilangnya Ibu Kazue Ibu Kazue hilang di sini Sepertinya dia diculik Tapi tidak ada jejak apapun Ah, tadi kami sempat melihat Ibu Kazue Apa? Dimana kamu melihat nih Yuta? Tadi kami sedang jalan-jalan di Sakura Farm Lalu melihat Ibu Kazue ada di mobil pickup Ibu Kazue sempat dibawa oleh orang-orang berpakaian warna hitam Tapi pakaiannya aneh Terlihat seperti kostum robot begitu Pak Polisi Genji Aku belum pernah melihatnya Tapi memang terkesan mencurigakan Seperti orang jahat Jangan-jangan itu adalah robot teknologi yang dikembangkan oleh mafia hitam Mimawari Ini gawat Sepertinya aku harus segera ke sana Tapi bagaimana cara aku menghadapi robot-robot itu? Hmm, tidak usah dipikirkan deh Baiklah Yuta, Mio, pasukan bocil Terima kasih atas informasinya ya Sana-sana Pak Polisi Genji Selamat bertugas Baiklah kalau begitu Aku jalan dulu Kalian hati-hati ya Jangan sampai diculik seperti Ibu Kazue Banyak orang jahat sekarang di luaran Mobilku di depan sana Aku ke sana dulu ya Baiklah teman-teman Kita dapat informasi yang lumayan nih Ternyata Ibu Kazue dibawa ke Sakura Farm Kalau begitu sekarang juga Kita harus langsung menuju ke Sakura Farm Tapi jika memang Ibu Kazue diculik oleh robot Apa motifnya ya? Hmm Apa mungkin Ibu Kazue ingin dijadikan bahan percobaan oleh mafia hitam Mimawari? Baiklah Yang penting sekarang kita jalan dulu sana ya Waktu sudah semakin sore Nanti kalau sudah malam Bisa semakin gelap Dan kita kerepotan Oh itu dia mobil pickupnya Persis seperti yang dikatakan oleh Yuta Apa sebaiknya kita mendekat? Atau jaga jarak saja ya? Sebaiknya mobil aku parkir disini aja deh Aku mendekat dengan perlahan Hop Jika itu mobil dikendalikan oleh robot Berarti mereka memiliki teknologi yang canggih Sepertinya ini akan menjadi menyulitkan Terlebih kalau mereka jumlahnya banyak Aku bisa gawat nih Hmm Bagaimana cara mengalahkan mereka ya? Sepertinya cara paling baik adalah menyelinap Tapi kalau aku ketangkap gimana ya? Bisa runyam Ah Tidak usah dipikirkan Ayo jalan dulu Oh iya Kita harus mengendap-endap Jalan pelan-pelan Jangan sampai kita ketahuan ya Langkahku Harus tidak kedengeran nih Kita periksa mobil yang di depan dulu Siapa tahu ada jejak Atau sesuatu yang bisa kita temukan disana Oke Kita mendekat perlahan Pelan-pelan Dari belakang Oh Sepertinya tidak ada orang Kemana mereka ya? Dan mengapa mobil pickup ini Ditinggal disini Kalau aku bawa mobil ini Ke kantor polisi koban Pasti mereka gak bisa kabur lagi Tapi cukup merepotkan Aku harus bulak-balik Itu malah makan waktu Dan membuat mereka Punya kesempatan untuk kabur Selain itu Ibu Kazue juga dalam bahaya Baiklah Kalau begitu lebih baik Aku menyelamatkan Ibu Kazue terlebih dahulu Tapi ngomong-ngomong mereka dimana ya? Ini aneh Tapi lokasi ini juga aneh Apa sebaiknya Aku periksa lebih dahulu ya? Kita pastikan Tidak ada orang yang membutuhkan kita ya Tapi Kenapa disini juga gak ada yang jaga? Dimana mereka sebenarnya? Yang kita lihat Cuma ada satu tiang Dan juga lampion Coba kita dekati perlahan Eh Kok sepertinya ada yang aneh Dengan tanah ini? Tanah ini terasa seperti berongga Apa jangan-jangan Di dalamnya ada ruangan? Apa iya ya? Atau cuma perasaanku saja? Coba deh kita cari Siapa tahu ada pintunya Mungkin disini Apa disebelah sini? Atau disini? Tapi kok gak ada ya? Kita gak nemu pintunya nih Kira-kira dimana ya? Ini dia Ternyata benar Ada ruangan di bawah tanah Jangan-jangan Ibu Kazue disekat Di dalam ruangan bawah tanah Ternyata begitu ya Para penculik ini Bersembunyi di ruangan bawah tanah Hmm Bagaimana cara aku Menolong Ibu Kazue Melepaskannya Dan keluar dengan selamat Tanpa harus terluka? Aku coba saja dulu Ini apa ya? Seperti telur Dan juga ada tembok bercahaya Aku akan mencoba melewatinya Oke aman-aman Aku harus pelan-pelan Dan juga berhati-hati Ups Disana hanya pojokan tembok Aku harus muter balik Mungkin ada sesuatu Di balik tembok ini Hey Itu Ibu Kazue Dia selamat Tapi tubuh dan tangannya terikat Aku harus membebaskannya segera Baiklah Tunggu ya Ibu Kazue Aku akan melepaskan neketanmu Hei Ibu Kazue Sadarlah Ibu Kazue Kamu sudah selamat sekarang Ayo cepat lari dari sini Terima kasih Pak Polisi Genji Terima kasih karena telah menyelamatkanku Sekarang waktunya kita lari dari sini Yang penting kita selamat dulu ya Aku tidak tahu tempat ini Kita gandengan saja ya Kita harus segera menemukan anak tangga Keluar dari sini Lalu pergi Setelah itu Kita langsung menuju kantor polisi koban Ada seorang menyusup disana Cepat tangkap dia Apakah kamu mendengar sesuatu Ibu Kazue? Aku seperti mendengar suara yang menyeramkan Itu penyusupnya Tangkap mereka Segera Gawat Ibu Kazue Sepertinya kita ketahuan Lalu kita harus bagaimana? Tenang Kamu ke pojok sini dulu Ibu Kazue Biarkan aku yang akan menghentikan mereka Hei pasukan robot Angkat tangan Petugas Polisi Koban disini Gawat Mereka punya senjata listrik yang sangat kuat Kalau begini terus Kita akan tertangkap Aku tidak mau tertangkap lagi Berusaha lah Pak Polisi Genji Aku berhasil membuat mereka pingsan Ayo Ibu Kazue Kita harus segera pergi dari sini Aku akan tetap berjaga Takutnya mereka hanya berpura-pura Hei pasukan robot Menyerahlah Ikut aku ke kantor Polisi Koban Semuanya Segera jalan Baik Pak Polisi Ayo Ibu Kazue Tetap di belakangku Kita pergi dari sini Kalian semua Berbaris dengan rapi Dan naik ke mobil pickup Baik Pak Polisi Ayo cepat Jangan lama-lama Baik Pak Polisi Baiklah Kita menuju kantor Polisi Koban sekarang Ibu Kazue Kita sudah sampai Turunlah Apakah semua pasukan robot penculik Sudah ada di sini Atau ada yang menghilang ya Sepertinya semuanya sudah lengkap Baiklah Pasukan robot penculik Semuanya turun Ikuti aku semuanya Kita akan masuk ke dalam kantor Polisi Koban Ibu Kazue Ayo sini Ceritakan semuanya ke Pak Polisi Kenriki ya Aku mau tangani pasukan robot Ayo kalian semua Masuk ke dalam penjara Satu per satu ya Berbaris Ayo masuk Tunggu apa lagi Ayo kalian semua Kenapa gak mau masuk Masa harus aku dorong-dorong sih Jangan penjarakan kami Pak Polisi Kalau tidak mau di penjara Jangan berbuat jahat dong Ayo semuanya masuk Tinggal kalian berdua juga Nah masuk sudah semua Kalian menekamlah di penjara Akhirnya selesai juga tugasku Memenjarakan pasukan robot penculik ini Jangan ada yang berani kabur ya kalian Ampun ini kami Pak Polisi Lihatlah nanti di pengadilan Lihatlah nanti di pengadilan Ibu Kazue kamu sudah aman disini sekarang Aku Polisi Genji selalu siap sedia untuk membantu masyarakat yang senang sulitan Untuk kasus ini tugasku sudah selesai Aku harap kedepannya Ibu Kazue selalu berjaga-jaga dan selalu waspada Kejahatan akan selalu ada jika mereka memiliki kesempatan Selalu waspada dimanapun dan kapanpun akan lebih baik Kalau begitu Ibu Kazue bisa pulang dengan aman dan tenang sekarang Terima kasih Pak Polisi Genji Kalau tidak ada kamu Aku tidak tahu bagaimana asikku sekarang Pak Polisi aku tidak mau di penjara Makanya lain kali jangan berbuat jahat ya Hah akhirnya aku bisa bersantai sejenak Hari ini waktunya aku jaga di kantor Polisi Danau ya Duduk dulu deh sebentar Abis itu baru jalan lagi Ayo sini Mio Kita harus lapor ke Pak Polisi Genji Pak Polisi Genji Gawat, gawat Hei ada apa Yuta Mio? Kenapa kalian panik begitu? Kami mendengar ada kasus yang gawat Apa? Kasus yang gawat? Baiklah Polisi Genji siap bertugas